Jempol dulu bos yuk, terima kasih. Nine Domain God Emperor Season 72, Pertempuran 2 Extreme Dia pergi ke halaman belakang lagi dan melihat kakeknya. Pria tua itu membuka matanya dan menatap Zhongliqi, ada yang ingin kukatakan padamu. Apakah kamu mendengarkan atau tidak, terserah kamu. Kakek, tolong beritahu saya. Saya pasti akan mengingatnya dan melakukan apa yang Anda katakan, kata Zhongliqi. Kamu adalah seorang kultifator iblis sekarang. Ada ribuan tao, dan kamu tidak perlu berpegang pada bentuk apapun. Ketika Dewa Iblis dan Dewa Perang jatuh, mereka masing-masing berubah menjadi seratus warisan. Pertempuran antara Dewa Iblis dan Dewa Perang-Dewa Perang belum berakhir, dan Anda telah memasuki lingkaran ini. Cobalah untuk menunda masalah di depan Anda. Semakin lama, semakin baik untuk Anda. Juga, hubungi orang lain. Zhongliqi menganggup dengan serius, aku tahu apa yang harus dilakukan. Terima kasih, kakek. Beberapa hal tidak dapat dilihat dengan jelas. Kata-kata lelaki tua itu membuat Zhongliqi tahu apa yang harus dia lakukan. Lihat apa yang dia kuasai, jangan panik, dan tetap tenang. Kincuan tidak terburu-buru untuk pergi ke istana Jiuxuan Taeyun, tetapi kekuatannya terus terkumpul. Mereka yang seharusnya kembali telah kembali. Dibandingkan dengan Kincuan, keluarga Zhong tampaknya perlahan jatuh. Banyak orang meninggalkan istana Jiuxuan Taeyun, beberapa karena keluarga Beiming, beberapa karena mereka takut mati. Pada hari ini, rombongan tiba di pintu masuk istana Jiuxuan Taeyun. Pemimpinnya adalah seorang pemuda dengan pakaian seputih salju. Dia sangat tampan, tapi dia memancarkan aura iblis yang mengerikan. Jika Kincuan ada di sini, dia pasti akan mengenali pemuda ini. Dia adalah Tuan Muda Changlan, yang memiliki warisan Dewa Iblis dan tubuh Raja Iblis. Zhongliqi keluar dan menyambut Tuan Muda Changlan dan yang lainnya masuk. Kincuan itu adalah musuhku, dan sekarang, dia juga menjadi ancaman bagimu. Saya akan mengatakan sesuatu yang mungkin tidak ingin didengar oleh Tuan Istana Zhongli, tetapi Anda tidak dapat mengalahkannya, dan saya telah dikalahkan berkali-kali. Dia adalah musuh kita bersama, dan selain fakta bahwa kita akan berdiri di kam yang sama di masa depan, saya pikir kita semua bisa menjadi teman yang sangat baik. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan Tuan Istana Zhongli tentang ini. Tuan Muda Changlan tersenyum saat berbicara. Saya suka orang yang terus terang. Ini adalah metode komunikasi yang paling langsung. Saya juga memiliki niat ini. Saya sangat senang dan bersyukur Tuan Muda Changlan bisa datang. Saya harap kita bisa menyingkirkan kincuan kali ini, kata yang Tuan Zhongli sambil tersenyum. Pada hari-hari berikutnya, banyak kultifator jahat memasuki Jiuksuan Supreme Cloud Palace. Seluruh sembilan kota mendalam memasuki suasana misterius. Kincuan sedang dalam suasana hati yang santai. Dia berkultifasi dan berkultifasi dengan Gletser Laut Utara. Itu sangat santai. Di sisi lain, Kaisar Langit Dark North dan istrinya sibuk setiap hari. Pada hari ini, surat tantangan besar dikirim ke Dark North Mansion saat ini. Klan Zhongli telah mengatur pertempuran dengan klan Beiming. Waktunya akan tiga hari kemudian, dan lokasinya akan berada di Tiantai Marsial Platform Kota Jiuksuan. Ketika Kincuan melihat surat tantangan ini, dia juga tertegun. Biasanya, Zhongliqi ini tidak akan mengambil inisiatif untuk mengirim surat tantangan. Tetapi sekarang surat tantangan telah dikirim, sangat jelas bahwa dia dapat menemukan pembantu. Hanya ada satu kemungkinan, pihak lain memiliki pembantu yang cakep. Kincuan hanya berada di tingkat pertama dari alam Kaisar. Ini adalah zona kekacauan. Dia merasa bahwa dia tidak punya masalah melindungi dirinya sendiri. Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa dia tidak terkalahkan. Beiming Changchang memandang Kincuan. Sekarang Kincuan telah menjadi inti dari tempat ini. Semua pertempuran harus diputuskan oleh Kincuan. Paman, jika mereka ingin bertarung, terimalah. Tapi cobalah untuk mencari tahu sebanyak mungkin. Jika pihak lain memiliki eksistensi yang melampaui alam Kaisar, maka kita tidak bisa bertarung untuk saat ini. Jika kita menerima pertempuran yang kita tahu pasti akan mati, maka itu bukanlah tanpa rasa takut. Itu tidak sepadan, kata Kincuan setelah beberapa pemikiran. Tidak mungkin melampaui alam Kaisar. Beiming Changchang menggelengkan kepalanya dengan pasti. Selama mereka tidak melampaui alam Kaisar, kita seharusnya tidak memiliki masalah melindungi diri kita sendiri, kata Kincuan sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu terimalah, kata Beiming Changchang sambil menggertakkan giginya. Meskipun Kincuan telah membuat kesepakatan, dia tidak terlalu optimis. Lagipula, pihak lain tahu tentang kemampuannya dan masih berani mengeluarkan tantangan. Ini berarti pihak lain juga sangat percaya diri. Hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah mereka bertemu secara kebetulan, dan yang lainnya adalah mereka mengundang seorang penolong yang kuat. Tiga hari berlalu dengan cepat. Lapangan bela diri platform langit kota Jiuxuan dipenuhi orang. Sekarang semua orang tahu bahwa Klan Beiming dan Klan Zhongli akan bertarung di medan perang ini. Banyak orang tahu tentang konflik antara Klan Beiming dan Klan Zhongli. Klan Zhongli terlalu banyak. Mereka mencuri yayasan saudara mereka. Kuharap mereka kalah. Apa yang kamu tahu? Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah pencuri. Ini adalah hal yang sangat normal. Hal seperti ini terjadi setiap hari. Jika kamu tidak memiliki kekuatan dan otak, maka jangan berdiri. Di jalan, apakah kamu tidak mengejar kematian? Itu benar. Jika Klan Zhongli ingin bangkit, maka menginjak Klan Beiming adalah pilihan terbaik. Itu juga jalan pintas tercepat. Lihat? Klan Zhongli ada di sini. Klan Beiming juga ada di sini. Haha, aku sangat bersemangat. Aku ingin tahu seberapa seru pertempuran hari ini. Kincuan muncul dengan Klan Beiming di satu arah, dan Klan Zhongli di arah lain. Kedua belah pihak saling memandang. Ketika Kincuan melihat Zhongli chi lagi, dia terkejut. Dalam waktu sesingkat itu, kekuatannya telah meningkat pesat. Tidak heran dia begitu percaya diri. Terlebih lagi, dia telah mendapatkan warisan di Mengat. Ini membuat Kincuan mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia melihat pemuda itu berdiri di belakang Zhongli chi. Kincuan secara alami tidak bisa melupakan orang ini. Saat itu, dia mengatakan bahwa dendam di antara mereka tidak akan berakhir sampai salah satu pihak meninggal. Jika mereka tidak bisa menyelesaikannya di Spirit Realm, mereka bisa pergi ke Zone of Chaos. Tuan Muda Changlan. Ketika Kincuan memandangnya, Tuan Muda Changlan memberi senyum aneh pada Kincuan. Kincuan sedikit mengernyit. Sisi lain memiliki lebih banyak orang dengan warisan di Mengat. Faksi ini akan tumbuh semakin kuat. Tuan Muda Changlan ini memiliki tubuh Raja Iblis, Raja Iblis yang lahir alami. Bahkan jika Zhongli chi memiliki setetes darah Dewa Iblis, dia masih kalah dengan Tuan Muda Changlan dalam hal status dan kekuatan. Beiming Changcang, bagaimana kalau kita bertempur hari ini? Mari kita lihat siapa yang lebih baik di depan semua orang, kata Zhongli chi dengan suara jernih. Kincuan tahu bahwa Zhongli chi sengaja melakukan ini. Dia ingin mempermalukan Beiming Changcang di depan begitu banyak orang. Tetapi pada saat ini, Kincuan tersenyum dan berkata, tidak perlu menggunakan pisau daging untuk membunuh seekor ayam. Beberapa hari yang lalu, aku memukulmu sampai kencing di celana. Mungkin semua orang tidak percaya padaku. Bagaimana kalau kita membuktikannya kepada semua orang hari ini? Zhongli chi marah, tapi dia menahannya. Dia tahu bahwa semakin marah dia, semakin dia akan kehilangan muka. Zhongli chi mengabaikan Kincuan. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan. Dia adalah seorang ahli dari kota Sembilan Misteri. Dia telah diundang untuk menjadi hakim dan saksi dari pertempuran ini. Baiklah, pertarungan hari ini adalah lima lawan lima. Bertarunglah dengan bebas, dan kamu bertanggung jawab atas hidup dan matimu sendiri. Setelah lelaki tua itu mengatakan ini, dia berkata lagi, kedua petarung, silakan masuk ke arena. Kincuan, Beiming Changchang dan istrinya, Gletser Beiming, dan Ikan Beiming. Bab 712. Kekuatan Beiming yuyu tidak buruk, dan dia adalah harapan masa depan. Pertempuran ini adalah kesempatan. Biasanya, dia tidak akan bisa berpartisipasi, tapi dia bersikeras. Dari lima orang dari klan Zhongli, ada Zhongli chi, Tuan Muda Changlan, dan tiga tetua. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik dari klan Zhongli. Di permukaan, klan Beiming sama sekali tidak kalah dengan klan Zhongli. Kedua belah pihak adalah eksistensi tingkat kaisar. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan, pertempuran dimulai. Formasi eksekusi abadi Raja Iblis. Lima elemen formasi Buddha Suci. Kursi Dewa Delapan Bunga. Kincuan memanggil beberapa demonik bis miliknya, termasuk Triais Noja Demarten. Changlan Gongzi memandang Kincuan dan menunjukkan senyum kejam. Malam Kincuan masih sangat besar. Lagi pula, pasangan Beiming Changchang, Glatzer Beiming, dan Beiming Yuyu tidak berada di atas angin. Terutama Beiming Yuyu, Kincuan telah menempatkannya di posisi bumi. Ketinggian air Dark North Glacier. Dunia angkatan air. Mengikat air. Mata ilahi emas. Bidang gravitasi. Rawa bumi hebat. Kincuan tidak ragu. Tidak perlu bersikap sopan saat ini. Dia harus memastikan keselamatannya sendiri terlebih dahulu. Mata setan darah. Mata Tuan Muda Changlan berkilat dengan cahaya berdarah. Mereka yang melihat matanya merasakan hati mereka bergetar. Kincuan, kita bertemu lagi. Semoga kali ini kamu beruntung. Tuan Muda Changlan memandang Kincuan dengan senyum palsu. Kincuan berkata dengan ringan, Siapa kamu? Tubuh Tuan Muda Changlan bergoyang saat dia dengan dingin menatap murid pribadinya. Kamu hanya tahu bagaimana memamerkan lidahmu. Di masa lalu, aku bertanya-tanya siapa yang akan begitu takut sampai kencing di celana dan melarikan diri. Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Kamu? Huh, momen sukses atau gagal bukanlah apa-apa. Mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Tuan Muda Changlan maju selangkah. Memadamkan. Kincuan segera bergerak, dan mata dewa kemasannya terkunci pada Tuan Muda Changlan. Sejak pertempuran dimulai, Kincuan segera bergerak. Mengaum. Sembilan langkah menentang surga. Serangan suci. Mati. Sembilan langkah menentang surga. Setelah serangan pertama, serangan ilahi tidak dapat dihindari. Wajah Tuan Muda Changlan menjadi pucat karena serangan Kincuan dan dia terhuyung ke belakang. Meski tubuhnya kuat, darah masih mengalir dari sudut mulutnya. Bagaimanapun, Kincuan sekarang adalah ahli kaisar rilem. Serangan ilahi sudah cukup menakutkan. Ditambah dengan amplifikasi yang kuat dan sembilan langkah menentang surga. Setelah serangan ini, Kincuan sekali lagi menggunakan sembilan langkah menentang surga. Wajah Tuan Muda Changlan menjadi pucat. Mengaum. Fisik Raja Iblis. Dalam sekejap, sosoknya bertambah besar, menjadi seperti gunung kecil. Seluruh tubuhnya ditutupi api setan. Anggur naga emas. Bang. Naga emas besar yang membubung ke langit langsung menjerat Tuan Muda Changlan. Naga melonjak. Dao besar delapan kehancuran dan enam arah. Dao agung yin yang. Dao agung facra. Dibandingkan dengan Kincuan di masa lalu, perbedaannya seperti langit dan bumi. Tuan Muda Changlan dan Kincuan berada di alam yang sama, mereka berdua berada di tingkat pertama dari tingkat kaisar bela diri, tetapi mereka berdua memiliki fisik yang kuat. Bang. The Blue Tears Tibis dan Kincuan's Diamond Rat bentrok. Binatang haus darah terpaksa melarikan diri oleh tikus berlian Kincuan dan sudah terluka. Kemampuan Diamond Rat saat ini untuk menggali lubang tak tertahankan. Itu sudah sangat menakutkan. Selain penguatan fisik Kincuan, posisi Dewa Delapan Bunga, dan formasi lima elemen Buddha suci, itu hanyalah sebuah keberadaan yang dapat membunuh Dewa dan Buddha. Tidak ada yang berani melawan tikus berlian secara langsung. Mengaum. Penumpahan Jangkrik Emas. Golden Cicada Seding lagi. Kemampuan ini menduduki peringkat teratas dari kemampuan menyelamatkan nyawa. Kemampuan ini sangat sederhana, yaitu melindungi nyawa seseorang. Oleh karena itu, kemampuan menyelamatkan nyawanya sangat bagus. Segel Ganda Gunung Setan. Sosok besar muncul tidak jauh dari Kincuan. Dua lengan besar terkondensasi menjadi dua gunung besar dan langsung menekan Kincuan. Kekuatan kasar, daya ledak, dan kekuatan. Kincuan memiliki tubuh tiran yang luar biasa dan tidak takut sama sekali. Meskipun sosok itu kecil, itu sangat kejam. Dia tiba-tiba menginjak kakinya. Kuali seribu kilogram. Tubuhnya langsung menjadi sangat berat, seperti gunung kecil. Dia tiba-tiba menginjak kakinya. Sapi ilahi meruntuhkan gunung. Gemuruh. Bumi berguncang. Hentakan ini menyebabkan gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Sosok Tuan Muda Changlan tidak stabil. Sosok dan lengannya seperti dua gunung besar. Sapi ilahi meruntuhkan gunung. Kali ini langsung mengenai tubuh Tuan Muda Changlan. Dia menginjak. Tubuh Kincuan naik ke udara. Dengan kilasan tangannya, palu emas besar muncul. Palu emas penempaan dewa muncul. Di bawah keadaan kuali seribu kilogram dan amplifikasi kekerasan yang tak tertandingi, palu Kincuan dihancurkan dengan keras. Penempaan palu dewa. Misterius dan sederhana. Suasana yang keras seperti tekanan gunung tai, seolah-olah langit dan bumi terbelah. Kekuatan surga sangat luas dan perkasa. Dao Agung adalah yang paling sederhana. Ledakan. Palu besar jatuh, langsung menghancurkan sosok Tuan Muda Changlan sebesar 30%. Mengaum. Mengaum. Tuan Muda Changlan meraung marah. Dan pada saat ini, sesosok besar seputih salju bergegas menuju Kincuan. Ini adalah Raja Kera Putih. Mengaum. Pada saat yang sama, terdengar raungan yang mengguncang bumi. Sosok Zong Lici tumbuh lebih besar. Ini. Di masa lalu, ketika Kincuan melihatnya, dia seputih salju, kecuali kepalanya, yang merupakan Raja Kera Putih. Tapi sekarang dia serba hitam. Ini adalah demonisasi. Dia bergegas menuju Kincuan dari satu sisi, dengan kekuatan besar dan aura ganas yang memandang rendah dunia. Kincuan berbalik dan menghancurkan dengan palunya. Itu masih palu Dewa Tempa. Bang. Mengaum. Bang. Bang. Tuan Muda Changlan dan Zong Lici bergabung untuk melawan Kincuan, dan untuk sesaat, kedua belah pihak bertarung sampai langit gelap. Kincuan mampu mengatasinya. Mata Dewa Emas memungkinkan dia untuk mengamati dengan sangat hati-hati, memberinya keuntungan kecepatan. Dia memukul kemanapun dia menunjuk. Dia cepat, dan palunya ganas. Bahkan Tuan Muda Changlan di negara bagian Raja Iblis dan Zong Lici di negara bagian Raja Keraputih masih hancur dan melolong. Setelah beberapa saat, kedua pihak yang tersisa sadar dan dengan cepat bertarung bersama. Sebelumnya, mereka hanya menonton Kincuan dan dua lainnya bertarung. Di sisi Beiming Changcang, ada posisi Dewa Delapan Bunga Kincuan dan Formasi, dan ada beberapa monster yang berpartisipasi dalam pertempuran. Kedua belah pihak bertempur, dan pihak Kincuan memiliki keunggulan mutlak. Segera, pihak lain berada dalam situasi yang sangat sulit. Sisi Kincuan masih memiliki empat orang, sedangkan pihak lain hanya memiliki tiga orang. Selain itu, pihak Kincuan memiliki beberapa monster kuat untuk membantu, dan ada juga hewan berharga. Kincuan membiarkan Ang dan dua hewan berharga pergi dan berurusan dengan orang-orang di sisi lain terlebih dahulu, jadi dia hanya perlu menunda Tuan Muda Changlan dan Zong Lici. Binatang Haus Darah telah dikalahkan oleh tikus intan, dan tidak ada yang tahu kemana ia lari. Naga melonjak. Lubang meninju Tuhan. Sangat mudah bagi dua binatang berharga itu untuk membunuh orang tanpa metode super spesial, bahkan jika mereka setingkat kaisar. Ekspresi Beiming Chang-Cang benar-benar aneh. Sisi lain dengan mudah membunuh satu orang, eksistensi tingkat kaisar. Ini adalah keberadaan tingkat kaisar, dan membunuh mereka seperti memotong sayuran atau menyembeli anjing. Itu sangat sederhana. Dua yang tersisa segera kehilangan keinginan untuk bertarung, dan momentum mereka langsung turun lebih dari setengahnya. Mereka hanya berpikir tentang bagaimana menyelamatkan hidup mereka. Di bawah pengepungan dua binatang berharga dan empat orang, hanya ada satu hasil jika mereka hanya berpikir untuk menyelamatkan hidup mereka, dan itu akan mati lebih cepat. Kali ini Beiming Chang-Cang yang membunuh orang-orang ini. Orang-orang ini adalah musuh keluarga Beiming, jadi kincuan membiarkan dua binatang berharga itu membantunya membunuh mereka. Dua eksistensi tingkat kaisar dengan cepat dibunuh oleh Beiming Chang-Cang. Bab 713 Beiming Chang-Cang Linglung Dia bisa melihat cahaya lagi karena kincuan ini. Meski begitu, dia masih tidak bisa santai. Lagi pula, lawannya terlalu kuat. Namun, dia tidak menyangka kincuan jauh lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Awalnya, dia sudah berpikir bahwa kincuan adalah seorang jenius yang mengerikan, tetapi sekarang, dia benar-benar merasa bahwa pria yang ditemukan putrinya adalah seorang jenius yang benar-benar mengerikan, monster di antara monster. Dia benar-benar jenius tiada taraf. Tidak mudah bagi seorang pria untuk dimahkotai dengan empat kata ini. Dia harus melampaui suatu era, dan kincuan layak menyandang gelar ini. Ketiganya terbunuh, dan sekarang kincuan berperang melawan Chang-Lan dan Zhongliqi. Kincuan menggunakan Forging Godhammer untuk menekan lawan. Forging Godhammer bukanlah barang biasa. Dengan ranah dan kekuatannya saat ini, bahkan Zhongliqi dan Chang-Lan merasakan sakit saat kincuan menghancurkannya dengan sekuat tenaga. Di dalam, mata kincuan tiba-tiba menyala. Jika dia bisa memadukan tempa dewa palu dan pedang emas, itu pasti akan menjadi senjata yang paling cocok untuknya. Tapi apakah itu palu, atau pedang? Kincuan sedikit bersemangat. Dia ingin mencobanya segera, tapi sekarang, dia harus bertarung dulu. Pendewaan Serigala Kincuan mengulurkan tangannya dan menggunakan kekuatan dewa-pendewaan. Dia sudah berada di level ke-6 sekarang. Begitu dia menggunakannya, 6 Serigala naga muncul. Mereka semua adalah eksistensi kelas Kaisar. Mereka bisa menahan 10 serangan fatal atau mempertahankan lebih dari 10 serangan. Ini adalah Dragon Wolf Beast kelas Overlord. Meskipun itu adalah mistik, itu memiliki pengaruh tubuh tiran yang luar biasa. Yang terpenting, ia memiliki 9 naga ilahi dan jiwa naga dari jalur Kaisar. Oleh karena itu, mistik bentuk Serigala telah mengalami perubahan kualitatif. Saat ini digunakan, bahkan Kincuan pun tertegun. Itu terlalu kuat, 6 Serigala naga raksasa menyerbu dengan aura yang menakutkan. Gemuruh. Terdengar suara serangan yang tumpul, dan serangan terakhir akan meledak, menyebabkan kerusakan dua kali lipat dari serangan normal. Untuk sesaat, Changlan dan Zong lici sedikit malu dengan 6 Serigala naga. Adapun Kincuan, dia terus menyerang. Tangan Yin Yang, surga menutupi segel naga ilahi, palu dewa penempaan, tangan Yin Yang, cakar naga ilahi facra. Semua orang di sekitarnya tercengang. Kincuan sendiri menekan dua orang. Apalagi kedua orang ini bukan orang biasa. Tapi sekarang, dia hanya bisa bertahan. Mengaum. Arai eksekusi abadi Raja Iblis pemakan jiwa. Pemakan jiwa Raja Iblis. Di sana. Mengaum. Sebuah nyanyian buddhist datang dari formasi lima elemen Buddha suci, dan Kincuan membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan buddhist. Demon King Sol Deforer dibubarkan oleh raungan. Ledakan kekacauan darah tertinggi. Tangan berdarah Raja Iblis. Hujan darah dan angin busuk. Tiga ribu kerajaan darah. Tuan Muda Changlan memanfaatkan kesempatan itu dan dengan gila-gilaan bergegas menuju Kincuan. Aku akan menahannya. Kamu pergi bunuh yang lain. Tuan Muda Changlan berkata kepada Zhong Lichi. Baiklah. Alam sungai darah, pengorbanan jiwa darah. Roda sungai darah. Gemuruh. Sekarang Tuan Muda Changlan sudah menjadi eksistensi tingkat kaisar, tubuh Raja Iblisnya lebih kuat, dan kekuatannya juga lebih kuat. Saat dia menggunakan Blut River Wheel lagi, kekuatannya juga berkali-kali lipat lebih kuat. Kincuan memandangi roda sungai darah yang besar di lautan darah, dan Tuan Muda Changlan yang besar di atasnya, seperti Raja Iblis dari satu generasi. Aura ganas. Seperti Raja yang menekan. Kincuan menatap Tuan Muda Changlan saat ini. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan kiesensi surga dan bumi berkumpul. Untuk sesaat, langit menjadi gelap, matahari dan bulan kehilangan cahayanya, urutannya rusak, dan matahari dan bulan terbalik. Yin Yang Uji, Jejak Tangan Yin Yang, Pembunuhan Menentang Surga Bagi orang luar, serangan ini tampak seperti tangan Yin Yang Agung menutupi segel naga ilahi surga. Namun, itu sedikit berbeda. Itu masih segel tangan abu-abu yang besar, kuno, dan sederhana. Itu tebal dan kuno, dan ada pola ikan Yin Yang ditelapak tangannya. Di satu sisi ada naga dewa emas, dan di sisi lain ada pedang dewa hitam pekat. Itu memancarkan niat membunuh kuno, sepi, tebal, dan sulit diatur. Cahaya darah pada roda sungai darah Tuan Muda Changlan melonjak ke langit, menahan sidik jari. Tapi serangan ini tampaknya sangat kuat. Saat telapak tangan jatuh, seluruh Blue Trifor wheel hancur dan menghilang. Pada saat yang sama, Blue Trifor mirror juga menghilang. Wajah Tuan Muda Changlan menjadi pucat, dan tubuhnya bergetar. Kincuan langsung menyerang dan membunuh Tuan Muda Changlan. Lebih baik orang ini mati, untuk menyelamatkan masalah. Sosoknya menyala, dan nyala api menyala di tangannya. Naga api-api naga bumi besar muncul, menjerat Tuan Muda Changlan. Jika dia terjerat, dia akan mati tanpa keraguan. Wajah Tuan Muda Changlan pucat. Dia tiba-tiba mengeluarkan batu hitam, menggigit jarinya, dan meneteskan setetes darah ke batu hitam itu. Batu hitam ini berbentuk seperti manusia. Tiba-tiba, dia langsung melemparkan batu hitam itu ke arah Zhongliqi. Memadamkan. Kecemerlangan hitam muncul. Di bawah tatapan kaget kincuan, Zhongliqi muncul di depan Tuan Muda Changlan. Naga api-api naga bumi besar menjerat Zhongliqi. Dan aura hitam di tubuh Zhongliqi dengan cepat tersedot ke dalam tubuh Tuan Muda Changlan. Memadamkan. Pengaruh hitam menghilang dalam sekejap. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba, dan Zhongliqi sudah mati. Ketika dia meninggal, dia sudah lumpuh, dan kemampuannya benar-benar diserap oleh Tuan Muda Changlan melalui batu hitam itu. Batu yang aneh, batu yang jahat. Kincuan lupa melihat batu apa itu. Kali ini, kekuatan Tuan Muda Changlan pasti akan melonjak. Tapi setelah menyerap begitu banyak kekuatan eksternal, dia pasti perlu menyerapnya dan mengubahnya. Zhongliqi juga memiliki warisan Dewa Iblis, dan dia juga memiliki setetes darah Dewa Iblis. Sekarang, semuanya diberikan kepada Tuan Muda Changlan. Kincuan mengerutkan kening. Bahkan, dia berharap untuk membunuh Tuan Muda Changlan. Zhongliqi meninggal. Bei Ming Changchang tidak mengharapkan ini. Nyatanya, kematian Zhongliqi agak tidak adil. Sebenarnya, dia sempat kabur, tapi dia dilukai oleh Tuan Muda Changlan. Sepertinya Kincuan membunuh Zhongliqi, tetapi sebenarnya itu adalah Tuan Muda Changlan. Akhirnya, Tuan Muda Changlan memendam niat jahat. Dia ingin mengambil semua kultifasi Zhongliqi untuk dirinya sendiri. Dia memiliki batu ilahi penyerap bintang di tangannya. Ini adalah harta yang sangat jahat dan jahat, dan hanya bisa digunakan tiga kali. Sayangnya, itu hanya bisa menyerap kemampuan tiga orang. Pada prinsipnya, dia bisa menyerap siapa saja, tapi jika dia menyerap kemampuan pembangkit tenaga listrik yang jauh melampaui dirinya, maka akan mudah baginya untuk langsung dibunuh. Jika dia terbunuh bahkan sebelum dia selesai menyerapnya, maka itu tidak akan sia-sia. Zhongliqi adalah patriar keluarga Zhongli, Master Istana Sembilan Awan Agung yang mendalam. Sekarang dia sudah mati, dia mati dengan sangat enggan, dan dia mati dengan sangat menjengkelkan. Dia awalnya berpikir bahwa penampilan Tuan Muda Changlan adalah sebuah kesempatan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akhirnya akan mati di tangannya. Dia telah membantu Jalan Dewa Iblis Zhongliqi. Ini adalah kesadaran terakhir Zhongliqi sebelum dia meninggal. Setelah pertempuran berakhir, orang-orang dibawah secara alami gempar. Zhongliqi menjebak Bei Ming Chang Chang dan menggunakan kepercayaan Bei Ming Chang Chang untuk mencuri yayasan keluarga Bei Ming. Sekarang dia dibunuh oleh bangsanya sendiri, dia dapat dianggap telah merasakan karma. Ini juga cara yang baik untuk mati. Inilah artinya menuai apa yang kamu tabur. Dia pantas mendapatkannya. Ini bagus, bahkan lebih baik daripada Dark North Heavenly Emperor yang membunuhnya. Keluarga Zhongli sudah tamat. Awalnya kupikir keluarga Zhongli akan bisa bertahan lama. Hebat, selesai dengan mudah. Bab 714 Zhongliqi sudah mati. Kincuan tertegun. Pangeran Chang Lan telah menghilang. Tidak dapat mengundang Kincuan, dia berjalan ke arah Bei Ming Chang Chang dan Bei Ming Bing Chuan. Dengan kematian Zhongliqi, keluarga Zhongli tamat. Dengan kembalinya Bei Ming Chang Chang, tidak akan ada perubahan lagi. Sekali jalan, rombongan pergi ke istana Jiuk Suan Tae Yun. Keluarga Zhongli menderita kerugian besar. Mereka yang berpartisipasi dalam serangan diam-diam terhadap keluarga Bei Ming semuanya terbunuh. Fondasi keluarga Zhongli hancur total. Suatu hari, suatu hari, istana Jiuk Suan Tae Yun berubah lagi. Bei Ming Chang Chang kembali ke istana Jiuk Suan Tae Yun dan menjadi penguasa istana lagi. Bei Ming Bing Chuan mengadakan reuni keluarga. Kincuan senang melihat wajahnya yang bahagia. Pada malam hari, perjamuan disiapkan. Seluruh istana Jiuk Suan Tae Yun merayakannya. Kincuan secara alami ada di sana, dan di atas. Tabel pertama tidak peduli tentang senioritas atau usia, hanya kemampuan. Kincuan memiliki kemampuan. Kincuan dan Bei Ming Bing Chuan duduk bersebelahan, kursi utamanya adalah Bei Ming Chang Chang dan Bei Ming Bing Chuan. Kincuan merasakan kehangatan di tangannya. Tangan yang adil ditempatkan di tangan Kincuan. Kincuan tersenyum. Cengkeramannya sangat erat, dan Bei Ming Bing Chuan tersipu. Lagi pula, ada banyak orang di sini. Meskipun tidak ada yang memperhatikan tindakan kecil ini, dia masih merasa sangat malu dan sedikit menundukkan kepalanya. Ibu Bei Ming Bing Chuan berada di sebelah putrinya. Dia melihatnya, tetapi dia memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia berpengalaman dan mengenal putrinya. Hari-hari ini, dia tahu kepribadian putrinya. Itu bagus untuk memiliki seseorang yang dia sukai. Melihat putrinya seperti ini, dia merasa bahagia dari lubuk hatinya. Dia sangat puas dengan Kincuan. Menantu seperti itu sulit ditemukan. Segala sesuatu di keluarga Bei Ming diberikan kepada mereka oleh pemuda ini. Jika bukan karena mereka berdua saling menyukai, dia tidak akan tahu bagaimana harus berterima kasih padanya. Sekarang mereka adalah keluarga, segalanya menjadi mudah. Bei Ming yuyu dengan senang hati minum dengan Kincuan dan bahkan memanggilnya kakak ipar. Semua orang di sini mengagumi kemampuan Kincuan. Tidak peduli siapa itu, penampilan Kincuan meyakinkan semua orang. Tampaknya mudah, tetapi tanpa Kincuan, akan sama sulitnya dengan naik ke surga. Larut malam, setelah perjamuan berakhir, keluarga Bei Ming Chang Chang mengundang Kincuan ke perjamuan pribadi. Kincuan, terima kasih. Tidak peduli apa, aku masih harus mengatakan kata-kata ini. Jika bukan karena kamu, aku akan mati lemas. Aku masih harus berterima kasih kepada gadis kecilku. Bei Ming Chang Chang sepertinya terlalu banyak minum. Namun, bagi seorang ahli bela diri, sedikit alkohol ini bukanlah apa-apa. Selain itu, Kincuan tahu bahwa Bei Ming Chang Chang tidak terlalu banyak minum. Terkadang, minum sedikit akan membuat mereka melakukan percakapan yang intim. Paman, kamu terlalu sopan, kata Kincuan. Ini biji Master Sumeru Zong Lichi. Ini milikmu, dan ini hadiahku untukmu. Tolong jangan membencinya. Saat Bei Ming Chang Chang berbicara, dia menyerahkan dua biji Master Sumeru kepada Kincuan. Kincuan tidak menolak. Dia mengambilnya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu terima kasih, Paman. Bei Ming Chang Chang melambaikan tangannya. Jika kamu melakukan ini, aku akan marah. Kincuan, bagaimana kabar gadis kecilku? Bei Ming Chang Chang tersenyum sambil menatap Kincuan. Kincuan terkejut. Bagus, sangat bagus. Cantik seperti peri, bijak dan cerdas, bermartabat dan lembut. Berhenti, berhenti, kata Bei Ming Bing Cuan dengan marah. Bei Ming Chang Chang tersenyum saat melihat keduanya. Kemudian dia berkata kepada Kincuan, Kincuan, putri kami telah dewasa. Anda juga tahu bahwa kami telah mengecewakannya dan tidak memenuhi syarat. Jadi, kami hanya dapat mendukung Anda dalam mengejar putri kami. Kami juga menghormati dan mendukung pilihan putri kami. Saya harap Anda bisa mengerti. Kincuan tersenyum, tentu saja aku mengerti. Selama kamu mendukungku, maka binger akan bersedia menikah denganku. Bajingan, aku tidak akan menikah denganmu. Aku tidak akan menikah denganmu. Bei Ming Bing Cuan berkata dengan marah. Ayah mertua dan ibu mertua mendukung saya, kata Kincuan sambil tersenyum. Wajah Bei Ming Bing Cuan memerah lagi. Dia memelototi Kincuan dengan gembira dan marah. Bajingan. Kincuan dan Bei Ming Bing Cuan pergi. Keduanya memiliki halaman sendiri. Bei Ming Bing Cuan memegang tangan Kincuan, merasa sedikit emosional. Dia telah membalaskan dendam keluarga Bei Ming, menyelamatkan orang tuanya, dan merasakan cinta orang tuanya. Tapi dia menemukan bahwa posisi Kincuan masih tak tergantikan. Dia berpikir bahwa dengan keluarga dan orang tua, dia tidak akan terlalu terikat dengan Kincuan. Tapi sekarang dia tahu dia salah. Apa yang diberikan Kincuan padanya tidak tergantikan. Dia secara tidak wajar memegang tangan Kincuan dengan erat. Kincuan bisa merasakan apa yang dipikirkan Bei Ming Bing Cuan. Dia memegang tangannya erat-erat dan tersenyum. Kamu tidak akan pernah lepas dari duniaku. Bei Ming Bing Cuan tersenyum bahagia. Dia mengulurkan tangan dan memeluk lengan Kincuan. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Tapi ada perasaan bahagia yang samar. Perasaan ini sangat jelas. Kincuan, Bei Ming Bing Cuan berkata dengan lembut. Ya, ada apa? Gadis kecil. Kincuan tersenyum. Bei Ming Bing Cuan tidak memiliki banyak reaksi. Kincuan sering mengatakan lelucon semacam ini saat mereka sendirian. Dia bisa menerimanya. Mengapa ada cinta? Mengapa kamu menyukai seseorang? Bei Ming Bing Cuan berkata dengan lembut. Kincuan tertegun. Dia tidak mengerti mengapa wanita suka membicarakan hal ini. Tetapi dia suka membicarakannya. Dia tidak tahu apa itu cinta. Faktanya, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa mereka memahami cinta. Cinta bukanlah sesuatu yang harus kau mengerti. Itu adalah sesuatu yang harus Anda rasakan. Cinta bisa mengubah orang menjadi bodoh. Tidak ada model tetap untuk cinta. Ada ribuan jenis cinta yang berbeda. Tapi Kincuan masih suka membicarakan hal ini dengannya. Mengapa ada cinta? Ini harus dijelaskan dari sudut pandang hubungan manusia. Konon akan ada kristalisasi cinta setelah ada cinta. Apa itu kristalisasi cinta? Jadi dari sudut pandang ini, cinta yang sempurna harus memiliki anak. Lil Bing Er, menurutmu berapa banyak anak yang harus kita miliki? Hem, kamu suka cowok atau cewek? Kincuan bertanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Bei Ming Bing Cuan menatapnya sambil tersenyum. Dia sebenarnya suka mendengarkan omong kosong Kincuan yang tampaknya masuk akal tetapi sebenarnya sangat konyol. Adapun mengapa kamu menyukai seseorang, Kincuan membisikkan beberapa kata di telinga Bei Ming Bing Cuan. Bei Ming Bing Cuan sangat malu sehingga dia membuka mulutnya dan menggigit Kincuan. Mampu menggoda seorang dewi sampai menggigit seseorang, melihat wajahnya yang cantik yang senang sekaligus marah, membuat Kincuan merasa sangat puas. Kembali ke kamar, wajah Bei Ming Bing Cuan masih merah. Itu membuat Kincuan sedikit gelisah. Uhuk-uhuk. Sudah larut. Tidur lebih awal. Kincuan merasa tenggorokannya agak kering. En. Suara Bei Ming Bing Cuan sangat rendah. Dia menundukkan kepalanya dan berjalan ke tempat tidur. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya mereka berdua tidur di ranjang yang sama. Tapi kali ini sepertinya berbeda. Bab 715 Mereka berdua berbaring di tempat tidur. Kincuan menyadari bahwa jantungnya berdetak sangat kencang sehingga Bei Ming Bing Cuan dapat mendengarnya dengan jelas. Dia memandang Kincuan dan tersenyum bahagia. Kamu gugup. Bei Ming Bing Cuan tersenyum dan menatap Kincuan. Keduanya memiringkan kepala. Mereka bisa mencium udara segar di wajah Kincuan. Itu lembut, harum, dan elegan. Itu membuat jantung Kincuan berdebar. Aku tidak gugup. Teguk. Kincuan menelan ludahnya dan mengeluarkan suara keras. Kincuan tersipu. Bei Ming Bing Cuan bahkan tersenyum lebih bahagia. Dia memandang Kincuan dan menemukan itu semakin menarik. Dia mengulurkan tangan dan mencubit wajah Kincuan. Apa yang membuatmu gugup? Aku merasa hari ini adalah malam pernikahan kita. Kincuan tersenyum dan menatap Bei Ming Bing Cuan. Dia mengulurkan tangan dan menurunkan tangan yang mencubit wajahnya. Dia memegangnya erat-erat di tangannya. Bermimpilah. Bei Ming Bing Cuan tersipu dan berkata dengan lembut. Kincuan tersenyum dan bergerak mendekatinya. Jangan menggertaku, kata Bei Ming Bing Cuan buru-buru. Kincuan tersenyum. Bagaimana aku bisa tega menggertakmu? Aku sangat mencintaimu dan aku menyayangimu. Huff. Kamu tidak boleh menyentuh apapun selain tanganku, kata Bei Ming Bing Cuan. Kincuan tersenyum pahit dan menatapnya. Lalu apakah kamu akan menyentuhku atau tidak? Aku tidak tahu. Bei Ming Bing Cuan tersenyum. Kincuan tersenyum pahit. Sayang, ayolah. Aku tidak akan menolak. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Bajingan. Bei Ming Bing Cuan tersipu dan memutar matanya ke arahnya. Meskipun dia memelototi Kincuan, dia dengan lembut bersandar kepelukan Kincuan. Kemudian, tepat ketika Kincuan ingin memeluknya dengan penuh semangat, dia menemukan bahwa dia telah tertidur. Sangat pendiam, sangat cantik, wanita seperti Dewi. Kincuan langsung tenang. Bei Ming Bing Cuan membalik dan menemukan posisi yang nyaman. Dia menyandarkan kepalanya dilekukan lengan Kincuan. Dan wajah cantiknya tepat di depan matanya. Bulu matanya yang panjang hitam dan lebat, seperti dua kipas kecil. Di pagi hari, ketika Gletser Bei Ming bangun dan melihat Kincuan meringkuk di pelukannya, senyuman muncul di wajahnya. Malam itu, dia tidur nyenyak dan nyenyak. Dia telah membalas dendam, keluarganya telah bersatu kembali, dan dia bahkan telah bertemu dengan pria yang dicintainya. Kincuan tersenyum. Alasan dia bisa membuatnya begitu tak berdaya bukan karena dia tidak menawan atau berbahaya, tapi karena dia sangat percaya padanya. Pagi, Kincuan tersenyum saat melihat Gletser Bei Ming bangun. Pagi, Bei Ming Bing Cuan tersenyum. Senyumnya sangat bahagia dan nyaman. Selamat atas pernikahanmu, kata Kincuan sambil tersenyum. Huff, selamat menikah untukmu juga. Apakah kamu puas sekarang? Bei Ming Bing Cuan mencibir. Jika kamu memanggilku suami, aku akan lebih puas. Kincuan menatap Bei Ming Bing Cuan dengan penuh harap. Bei Ming Bing Cuan hendak menolak secara langsung, tetapi ketika dia melihat antisipasi di mata Kincuan, dan itu adalah antisipasi yang nyata, dia tersipu dan menggertakkan giginya. Dia bergerak mendekat dan berbisik di telinganya, suami. Tubuh Kincuan langsung menegang. Dia merasa seperti baru saja meneguk air es di hari musim panas yang terik. Itu adalah perasaan puas yang tak terlukiskan. Itu adalah perasaan yang langsung masuk ke lubuk hati dan jiwanya. Kincuan memeluknya erat-erat. Pada saat itu, ada perasaan aneh. Seolah-olah keduanya terhubung oleh benang yang tak terlihat. Sayang, kamu milikku selama sisa hidupmu. Kincuan berbisik di telinganya. Menjijikan. Jangan panggil aku seperti itu. Bei Ming Bing Cuan bergidik. Sebenarnya, dia tidak merasa jijik. Sebaliknya, dia merasa sangat baik. Itu adalah perasaan dimanjakan dan dicintai. Dia menyukai perasaan ini. Bayi, Kincuan memanggil sambil tersenyum. Bei Ming Bing Cuan gemetar. Seharusnya kau memanggilku sayang. Kincuan melihat penampilannya yang mengemaskan dan mengusap hidungnya sendiri ke hidungnya. Dia melihat wajahnya yang memerah, yang begitu indah sehingga seolah-olah akan pecah karena angin. Dia sangat pemalu sehingga dia tidak bisa tersipu. Dia sangat cantik sehingga dia bisa mengejutkan peri. Ini adalah semacam sublimasi spiritual. Bayi, bayi. Kincuan memanggil dengan lembut. Mem, apakah kamu puas? Bei Ming Bing Cuan berkata dengan lembut. Puas? Sangat puas. Jika kamu juga bisa memanggilku seperti itu, aku akan lebih puas lagi. Kincuan tersenyum sambil menatap wanita yang sudah sedikit malu. Bajingan, kamu pria yang tak pernah puas. Baiklah, ini fajar. Waktunya bangun. Bei Ming Bing Cuan duduk dan tersenyum. Kincuan bangun dan pergi keluar untuk melakukan senam pagi. Bei Ming Bing Cuan merapikan kamar dan pergi keluar untuk melakukan senam pagi. Di pagi hari, Bei Ming Cang Cang dan istrinya membiarkan Kincuan dan Bei Ming Bing Cuan sarapan bersama. Suasananya sedikit aneh. Bei Ming Cang Cang akan melihat putrinya dan kemudian ke Kincuan. Mereka tidak berbicara. Wajah Bei Ming Bing Cuan sedikit merah saat dia makan dengan kepala tertunduk. Kincuan berkulit tebal dan secara alami tidak takut untuk melihatnya. Dia bahkan tersenyum dan mendiskusikan sesuatu dengan keduanya. Istana Jiuksuan Tae Yun memiliki banyak hal yang harus diselesaikan, jadi pasangan itu pergi setelah sarapan. Kincuan juga sangat senang. Cara pasangan itu memandangnya dan Bei Ming Bing Cuan membuat Kincuan sangat bahagia. Begitulah cara orang tua memandang anaknya. Di mata mereka, dia juga masih anak-anak. Mereka sudah lama memperlakukannya sebagai menantu mereka. Hanya Kincuan dan Bei Ming Bing Cuan yang tersisa. Kincuan memiliki senyum di wajahnya. Bei Ming Bing Cuan sebenarnya tahu kenapa, tapi dia masih berkata dengan marah, apa yang kamu tersenyum? Apakah kamu memperhatikan bahwa mata orang tua kita aneh? Kincuan tersenyum. Itu orang tuaku. Bei Ming Bing Cuan berkata dengan tajam. Jangan pelit. Paling-paling, aku akan membiarkan orang tuaku menjadi orang tuamu. Aku tidak akan membiarkanmu kehilangan uang. Kincuan tersenyum. Bei Ming Bing Cuan sangat senang di hatinya. Dia tahu bahwa pria ini tidak tahu malu dan ingin melihat reaksinya. Dia merasa lucu bahwa pria ini selalu seperti ini. Setelah makan, Kincuan kembali ke halaman kecil dan mengeluarkan Golden Point Sword dan Forging God Golden Hammer. Dia ingin mencoba dan melihat apakah dia bisa menggabungkan kedua senjata ilahi ini menjadi satu. Ini hanya sebuah ide, dia tidak tahu apakah dia bisa melakukannya. Ada kemampuan dalam God Forging Dao yang disebut Fusion. Ini adalah metode yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang ketika seseorang tidak dapat memreforgenya. Dengan kemampuan Kincuan saat ini, dia tidak dapat menempa ulang palu emas penempaan dewa dan pedang titik emas, dan dia tidak ingin menempanya kembali. Perpaduan itu adalah perpaduan dua pedang. Selama itu berhasil, kekuatannya pasti akan melampaui salah satu dari mereka. Itu bahkan bisa mengalami perubahan kualitatif dan sangat meningkatkan kekuatannya. Kincuan juga mengharapkan perubahan kualitatif. God Forging Dao, Fusi Kincuan mulai memadukan palu emas penempaan dewa dan pedang titik emas. Kincuan tidak mengharapkan perpaduan ini. Uluhan hari berlalu dalam sekejap. Kincuan membuka matanya dan melihat senjata di tangannya. Dia tertegun. Kedua senjata yang terluka itu menjadi satu, tetapi senjata ini menyebabkan mata Kincuan melebar. Kesuksesan Ini adalah senjata berbentuk pedang, tapi lebih besar dan lebih tebal dari pedang titik emas sebelumnya. Lebar dan ketebalan pedang ini hampir sama. Itu selebar telapak tangan orang dewasa dan setebal telapak tangan orang dewasa. Panjangnya lebih dari empat kaki. Seluruh tubuhnya sangat berat. Warnanya kemasan dan memancarkan aura seperti gunung. Golden Divine Eye menoleh. Ini sebenarnya palu pedang. Perubahan kualitatif telah terjadi. Palu pedang adalah jenis pedang yang berat, pedang yang berat di antara pedang yang berat. Kincuan adalah palu pedang penempaan dewa. Bab 716 Kincuan adalah palu pedang penempaan dewa. Tapi itu juga memiliki kemampuan untuk menyentuh pedang emas. Kincuan memegang palu pedang emas yang tampak mendominasi ini, palu pedang dewa penempaan, dan merasakan kekuatan di dalamnya. Perasaan ini membuat Kincuan tersenyum bahagia. Graffiti Strike Memberi lawan dua kali lipat kerusakan, penguatan mengubah batu menjadi emas, dan kemampuan pasif untuk mengubah batu menjadi emas. Bahkan jika Kincuan tidak menggunakan seni dewa mengubah batu menjadi emas, saat menyerang senjata atau tubuh lawan, kecepatan dan reaksi target akan diperlambat. Saat menggunakan Forging God Hammer, itu bisa menggandakan kekuatannya. Perubahan kualitatif Seperti yang diharapkan, kekuatan setelah perubahan kualitatif memang mengejutkan. Senjata ilahi, senjata ilahi milik Kincuan Palu pedang penempaan dewa ini tampak mendominasi. Lagi pula, itu adalah pedang tuan di antara pedang-pedang berat. Memegangnya di tangannya, itu bersinar dengan cahaya kemasan. Itu tebal dan sederhana, memancarkan tekanan besar. Karena telah mengenali tuannya sebelumnya, Fusi ini masih mengandung esensi darah Kincuan. Oleh karena itu, ia masih mengenali Kincuan sebagai tuannya dan dapat memasuki tubuh Kincuan. Sama seperti Forging God Golden Hammer sebelumnya, itu dipelihara oleh esensi darah Kincuan di tubuhnya. Luar biasa! Ini adalah perasaan Kincuan saat ini. Dengan pedang di tangannya, dia memiliki aura yang mampu mengendalikan dunia untuk pertama kalinya. Sekarang, dia merasa bisa menjungkir balikan dunia, menjungkir balikan gunung dan menjungkir balikan lautan. 49 hari Setelah Kincuan keluar, Gletser Beiming datang. Melihat Kincuan terbangun dari keadaan itu, dia juga menghela nafas lega. Tatapannya yang prihatin dan khawatir membuat Kincuan merasakan gelombang kehangatan. Sayang, apakah ada sesuatu yang terjadi baru-baru ini? Kincuan bertanya. Tuan Muda Zhongli memasuki Chaotic Ridge. Gletser Beiming berkata. Tuan Muda Zhongli, Kincuan ingat. Kincuan ingat dengan sangat jelas bahwa Tuan Muda Zhongli telah merebut banteng api awan iblis di gunung Jiuksuan. Kemudian, mereka bertemu lagi, dan pihak lain mengatakan bahwa dia diterima di Istana Jiuksuan Taeyun. Saat itu, ketika dia, Beiming Changchang dan yang lainnya tiba di Istana Jiuksuan Taeyun, wajah Tuan Muda Zhongli sangat menarik. Pada saat itu, dia tidak mengatakan apa-apa. Sekarang, dia telah pergi ke Chaotic Mountain Rang. Jangan khawatir, tidak apa-apa. 9 dari 10 akan mati, dan kemungkinan bertahan hidup sangat kecil. Bahkan jika aku bertahan, aku tidak takut. Kincuan telah menyelesaikan God Forging Sword Hammer, jadi dia tidak takut sama sekali. Satu hal lagi. Dark North Glacier memandang Kincuan dan berkata. Kincuan menatap kosong ke Gletser Laut Utara. Beiming Bincuan memikirkannya dan berkata, Aku juga tidak yakin. Orang tuaku tidak memberitahuku secara detail. Kudengar sepertinya sekte besar yang dekat dengan sembilan negeri mistik akan datang. Terlebih lagi, sepertinya seperti mereka tidak datang dengan niat baik. Alasannya terkait dengan klan Zhongli. Kincuan juga tertegun. Ini adalah zona kekacauan, tempat yang sangat kuat dan menakutkan. Di tempat ini, Kincuan bahkan tidak bisa menjamin keselamatannya sendiri. Jangan khawatir, kita lihat saja nanti, kata Kincuan. Beiming Bincuan mengangguk. Kincuan menatap alisnya yang sedikit mengernyit dan mengulurkan tangan untuk membantunya menghaluskannya. Dia tersenyum dan berkata, Baiklah, ayo pergi dan tanyakan pada orang tua kita. Beiming Bincuan meliriknya dan mengangguk. Kamu keluar. Mata Beiming Chang Chang berbinar saat melihat Kincuan. Selama periode waktu ini, dia berada di bawah banyak tekanan. Lagipula, dia baru saja mengambil alis sembilan istana Tayun Mistik. Aku baru saja keluar. Aku mendengar dari Bing R bahwa sesuatu telah terjadi. Dia sangat khawatir. Paman, apakah ini sangat merepotkan? Kincuan bertanya. Wajah tersenyum Beiming Chang Chang berubah pahit. Kemudian dia berkata, Generasi sembilan tanah mistis ini terlihat sangat mulia. Sembilan istana Tayun Mistis adalah penguasa sembilan tanah mistis. Terlihat sangat kuat dan mulia, tapi itu hanya di permukaan. Kekuatan tetangga dapat dengan mudah menghancurkan sembilan istana Tayun Mistik. Kali ini, mereka datang ke istana sembilan mistik Tayun untuk Zhongliqi. Zhongliqi adalah anak angkat dari Master Sekte-Sekte Tiga Langit. Kali ini, mereka pasti tidak datang ke sini untuk sesuatu yang baik. Kincuan terdiam. Ini pasti akan sangat menjijikkan. Beiming Chang Chang mungkin baru mengetahui hal ini baru-baru ini. Ini bagus. Pasti akan ada kesenangan untuk ditonton. Kapan mereka akan tiba? Kincuan bertanya. Sekitar seminggu lagi, kata Beiming Chang Chang. Seberapa kuat mereka? Kincuan juga harus bersiap lebih awal, seperti lari. Aku tidak tahu. Sekte Tiga Surga sangat kuat. Aku tidak tahu seberapa kuat mereka. Mereka memiliki garis darah kerajaan darah ungu. Beiming Chang Chang menggelengkan kepalanya. Paman, rencana apa yang kamu punya? Kincuan mengerutkan kening dan bertanya. Kamu pernah mengasingkan diri sebelumnya. Sekarang setelah kamu keluar, bawa Bing, R dan pergi. Beiming Chang Chang menghela nafas dan berkata. Kincuan tahu bahwa dia tidak punya ide bagus. Namun, Kincuan sekarang memiliki palu pedang penempaan dewa dan susunan untuk diandalkan, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, seminggu sudah cukup. Beiming Chang Chang tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa mempercayai Kincuan sepenuhnya. Selanjutnya, Kincuan mulai mengatur arai sembilan bintang delapan trigram sembilan istana. Awalnya, Kincuan mengira dia akan baik-baik saja setelah membunuh Zhongli. Dia tidak berharap hal yang tidak terduga seperti itu muncul. Anak angkatnya telah dibunuh. Ini juga merupakan tamparan ke wajah Three Heavens Sek. Dia tidak tahu apa tujuan mereka kali ini. Murid pribadi memikirkan Tuan Muda Chang Lan. Apakah dia sengaja menjebaknya? Atau untuk mendapatkan kultifasi Zhongliqi? Sekarang, Kincuan tidak bisa memutuskan. Tuan Muda Chang Lan harus tahu bahwa Zhongliqi adalah putra angkat pemimpin Sekte 3 Surga Sekte. Kincuan memiliki arai dan tidak terlalu khawatir. Dia tampak santai dan tidak ingin orang lain khawatir. Setelah susunan diatur, Kincuan menghela nafas lega. Ini adalah penghalang terakhir. Kincuan berpikir bahwa dia akan menghadapi Sekte yang kuat dan berada dalam bahaya, tetapi dia tidak menyangka akan begitu cepat. Namun, dia merasa bahwa dia mungkin bisa menghadapi Sekte 3 Langit. Lagi pula, selama mereka tidak melampaui Tyrk Rilem, Kincuan merasa bahwa dia bisa menangani mereka. Sekte 3 Surga seharusnya tidak memiliki keberadaan yang melampaui alam Tyrk. Seminggu berlalu dengan sangat cepat. Kincuan berkultifasi setiap hari dengan Beiming Glacier. Dia mengembangkan palu pedang penempaan dewa. Perasaan berkuasa memberi Kincuan kepercayaan diri untuk melawan siapapun. Hari ini, sekelompok orang berjalan ke Istana Jiuksuan Taiyun dan tiba di pintu masuk. Ketika Sekte 3 Surga datang, Istana Jiuksuan Taiyun sangat hormat. Kelompok Beiming Chang Chang datang untuk menyambut mereka, dan Kincuan secara alami ada di antara mereka. Ada lebih dari 20 orang dalam kelompok ini, dan pemimpinnya adalah 3 penatua. Orang-orang ini mengenakan ekspresi yang bermartabat dan serius dalam ucapan dan sikap. Ketika mereka melihat kelompok Beiming Chang Chang, mereka menundukkan kepala dan mengamati kelompok Beiming Chang Chang. Kamu Beiming Chang Chang, tetua di tengah bertanya. Kincuan menaksir orang-orang ini. Ketiga tetua itu sangat kuat, tetapi alam mereka sangat tidak jelas. Apakah mereka berada di tir krilem ke-6 atau ke-7? Sebenarnya, alam tidak mewakili segalanya. Misalnya, Kincuan berada di tir krilem pertama, tetapi dia bisa membunuh mereka yang berada di tir krilem ke-4, ke-5, atau ke-6. Oleh karena itu, itu masih bergantung pada kekuatan. Ya, saya Beiming Chang Chang. Bab 717. Kamu membunuh Song Lici. Pria tua itu berkata dengan acuh-ta'acuh. Nada suaranya dingin, santai, dan di atas segalanya. Penghinaan di matanya membuat Kincuan sangat tidak senang. Saat Beiming Chang Chang hendak mengatakan sesuatu, Kincuan melangkah maju dan berkata, Aku membunuhnya. Apakah ada masalah? Hahaha, anak muda, kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu berhak berbicara di sini? Anda tidak menghormati orang tua Anda. Tampar dirimu dua kali. Orang tua itu memandang Kincuan dan berkata, Kincuan juga tertawa. Kalimat ini membuat Kincuan benar-benar memandang renda orang-orang ini. Dia tidak marah, tapi malah tertawa. Dia memandang lelaki tua itu, Kamu pikir kamu siapa? Ini adalah Istana Jiuk Suantai Yun. Apakah kamu ingin enya atau kamu ingin aku mengirim mu'nya? Wajah lelaki tua itu langsung berubah jelek. Selama bertahun-tahun ini, Berapa banyak orang yang berani menyuruhnya-nya. Dia pikir dia memiliki pendidikan yang baik, Tetapi dia masih sedikit marah. Dia tidak peduli dengan Istana Jiuk Suantai Yun, Tapi sekarang seorang junior dari sekte ini berani meneriakinya, Jadi dia sangat marah. Beiming Chang Chang, Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Bunuh dia. Orang tua itu menatap Beiming Chang Chang. Beiming Chang Chang menatap lelaki tua itu, Kamu harus pergi. Kincuan tertawa. Orang tua itu hampir muntah darah. Meskipun Beiming Chang Chang adalah kepala istana-istana Jiuk Suantai Yun, Bahkan kepala istana pun harus menghormatinya. Dia tidak mengira Beiming Chang Chang akan berani berbicara dengannya seperti ini. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Bibirnya bergetar dan dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Bagus, sangat bagus. Karena memang begitu, Maka tidak ada gunanya berbicara lagi. Serang, tangkap mereka. Jika mereka berani melawan, bunuh mereka. Pria tua itu berkata dengan wajah dingin. Orang tua, kamu pikir kamu siapa? Jika kamu berani mengatakan kata-kata seperti itu, Aku akan membuatmu tinggal di sini hari ini. Kincuan berkata dengan dingin. Setelah berbicara, sosok Kincuan menghilang. Palu pedang dewa tempa sudah ada di tangannya. Itu bersinar dengan cahaya kemasan, sombong dan kuat. Auranya tebal dan memancarkan aura seperti gunung. Tau San Jax Divine Art Fajra Dao Sembilan Langkah Melawan Langkah Surga Posisi Dewa Delapan Bunga, Sembilan Naga Dewa, Kekuatan Dewa dan Buddha, Kebajikan yang menakjubkan. Penempaan Palu Dewa Palu Pedang Dewa Penempaan menghantam dengan keras. Samar-samar, Sepertinya ada semacam keharmonisan antara langit dan bumi, Seolah-olah langit akan menekan. Momentum semacam itu sudah cukup untuk membuat nyali orang retak. Mata Kincuan berbinar, Dao Besar Yin dan Yang yang telah mencapai puncak kesempurnaan memang berbeda. Itu sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam serangannya. Palu Pedang Penempaan Dewa bukanlah barang biasa. Dengan serangan gravitasi, Itu memberikan kerusakan ganda. Itu juga memiliki efek mengurangi kecepatan dan kecepatan reaksi target, Dan itu juga bisa menggandakan kekuatan Palu Pedang Penempaan Dewa. Forging Godhammer sudah sangat menakutkan. Satu serangan gravitasi dapat menyebabkan kerusakan dua kali lipat, Dan itu juga bisa menggandakan kekuatan Palu Penempaan Dewa. Dengan cara ini, Kekuatannya akan meningkat hampir empat kali lipat. Forging Godhammer sudah menjadi karya seni yang luar biasa, Dan kekuatannya sangat menakutkan. Sekarang, bisa dikatakan surga menantang. Ledakan. Bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Dengan satu pukulan Palu, Semuanya berhenti. Semua orang terkejut. Tidak ada yang tersisa. Dengan satu serangan dari Kincuan, Sebuah kawah besar muncul. Asap memenuhi udara, Dan banyak orang di sekitarnya dikirim terbang oleh aura. Banyak dari mereka terluka. Pukulan Palu Kincuan sebelumnya tertanam kuat di benak semua orang. Apakah itu serangan Palu, Atau serangan Pedang? Orang tua sombong itu menghilang. Membunuh. Kincuan memegang Palu Pedang Penempaan Dewa Dan menatap orang di depannya. Wajahnya selembut angin musim semi. Pemogokan ini memungkinkan Kincuan untuk bersantai. Dia tidak takut dengan Sekte Tiga Langit sekarang. Jika dia terpojok, Dia bisa melakukan perjalanan ke Sekte Tiga Langit. Palu Pedang Penempaan Dewa telah meningkatkan kekuatan Dan kekuatan tempurnya terlalu banyak. Sulit untuk dibayangkan. Dengan pedang di tangan, Dia bisa menyapu sembilan alam surga. Tetap di sini dan tunggu aku membunuhmu. Enyahlah. Beritahu Master Sekte Anda bahwa Jika Anda tidak memberi saya penjelasan, Saya secara pribadi akan pergi ke Sekte Tiga Surga. Pada saat itu, Saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk berbicara. Kincuan berkata dengan dingin. Orang-orang lainnya pergi dengan ekor di antara kaki mereka Dan dengan cepat melarikan diri. Itu adalah perjalanan yang berdebu. Bahkan sebelum mereka bisa minum seteguk air, Orang terkuat terbunuh. Orang-orang lainnya pergi dengan ekor di antara kaki mereka. Itu benar-benar keadaan yang menyedihkan. Bei Ming Chang Chang menghembuskan nafas dan menatap Kincuan. Dia merasa bersyukur dan pada saat yang sama, Dia merasa bahwa dia benar-benar tua. Dia tidak mengatakan apa-apa dan dengan senang hati menepuk pundak Kincuan. Dengan palu pedang penempaan dewa, Kincuan jauh lebih nyaman. Apakah itu kekuatan ledakan instan atau pertempuran yang berkepanjangan? Dia memiliki landasan. Selain itu, Dia memiliki beberapa binatang jinak yang menakutkan. Kembali ke halaman kecil, Kincuan tidak melakukan apa-apa. Dia memikirkan biji sawi zong lici Dan yang diberikan Bei Ming Chang Chang padanya. Matanya menyala dan dia mengeluarkannya. Dia pertama kali melihat biji sesawi zong lici. Ada berbagai macam barang, Dan semuanya tampak ada di sana. Ruangnya sangat besar, Dan ada banyak hal yang akan membuat mata siapapun berbinar. Hem, Ada dua kristal imortal, Dan satu batu purba primal chaos. Kincuan sangat senang. Tiba-tiba, Dia melihat ukiran batu berbentuk manusia purba. Warnanya biru dan memancarkan energi atribut air yang kuat. Itu terlihat sangat sulit. Kincuan mengeluarkannya dan melihatnya. Air batu jiwa dewa. Kincuan benar-benar terpanas saat melihatnya. Batu jiwa dewa air ini bisa dikatakan disiapkan untuk seseorang seperti Bei Ming Glacier. Karena Glacier Bei Ming berada di panggung kaisar, Dan baru-baru ini. Juga, Dia memiliki hati dewa air. Jiwa kaisar dao dan hati dewa air adalah prasyarat untuk menyatu dengan batu jiwa dewa air ini. Dia juga perlu mengetahui metode untuk menggabungkannya. Setelah melebur, Itu akan memasuki tubuh kaisar dao metal yuan. Itu akan memungkinkan masa depannya menjadi tidak terbatas. Kontrolnya atas atribut air dan air akan meningkat berkali-kali lipat, Memungkinkan kekuatannya meningkat. Kincuan sangat senang. Untuk bisa membuat wanitanya lebih kuat, Dia sangat senang, Sangat senang. Batu jiwa dewa air ini adalah benda yang paling berharga dalam benih Master Sumeru milik Zhongliqi. Hal lain yang paling dihargai kincuan adalah dua kristal abadi dan batu kuno kekacauan. Adapun senjata dan teknik kultifasi, Kincuan merasa itu biasa saja. Kincuan tidak peduli pada mereka. Pada saat ini, Gletser Beiming berjalan mendekat. Kincuan mengeluarkan batu jiwa dewa air. Sayang, ayo, aku punya hadiah untukmu. Kincuan memanggil. Gletser Beiming sudah terbiasa dipanggil Kincuan dan tidak merasa canggung. Tetapi setiap kali dia mendengar dia memanggilnya seperti itu, Dia akan merasa sedikit terharu. Hadiah apa? Gletser Beiming tersenyum dan berjalan mendekat. Kincuan memegang tangannya dan meletakkan batu jiwa dewa air di tangannya. Gletser Beiming bisa merasakan hubungan antara dirinya dan batu aneh ini. Memegang batu aneh ini dapat meningkatkan kekuatan teknik kultifasi atribut airnya sebesar 20%. Ini menyebabkan matanya menyala. Ini adalah hal yang baik. Hebat? Aku sangat menyukainya. Gletser Beiming berkata dengan gembira. Dia bahkan bergerak maju dan mengusap wajahnya ke wajah Kincuan. Dia cantik, malas, mulia, dan seorang dewi. Wanita yang begitu lembut dan lugu membuat jantung Kincuan berdetak lebih cepat. Hehehe. Bab 718. Hahaha. Tawa manisnya seperti musik surgawi, membuat orang merasa jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka. Setiap kali Gletser Beiming melihat jantung Kincuan berdetak lebih cepat, dia sangat bahagia. Dia jarang tertawa seperti ini, yang membuat Kincuan tercengang. Cantik, terlalu cantik, sangat cantik sehingga Kincuan tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Hanya ada satu kata, cantik. Kincuan mengangkat tangannya dan menusuknya dengan jarum. Dia meneteskan setetes darah ke masing-masing dari lima inti batu jiwa dewa air, lalu meneteskannya lagi. Setelah lima kali, batu jiwa dewa air memancarkan lingkaran biru psikedelik. Suara mendesing. Batu jiwa dewa air menjadi semakin terang, seperti kristal transparan. Itu mengebor ke tubuh Gletser Beiming dan diintegrasikan ke dalam tubuh elemen logam jalan berdaulatnya. Suara mendesing. Gelombang muncul di sekitar Beiming Glacier. Seluruh tubuhnya dipenuhi uap air, dan auranya terus meningkat. Auranya semakin kuat dan kuat, dan fondasinya semakin kuat. Mata Gletser Beiming tertutup, dan seluruh tubuhnya mengalami perubahan halus. Dikatakan bahwa wanita terbuat dari air. Sekarang, kemampuan air di tubuh Gletser Beiming telah mencapai tingkat yang luar biasa, dan seluruh auranya terus berubah. Bagi Kincuan, dia menjadi semakin terlepas dari dunia fana. Dia menjadi semakin seperti seorang dewi. Puff Puff. Tingkat dua tingkat imperial. Tingkat tiga kekaisaran. Menerobos dua alam sekaligus adalah kejutan yang menyenangkan, tetapi keuntungan menembus dua alam kecil hampir tidak layak disebut dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh North Sea Glacier hari ini. Keuntungan terbesar Beiming Glacier adalah fisiknya. Fisik tulang diok dewa airnya telah meningkat lebih dari dua alam, dan fondasinya stabil. Hatinya telah dibersihkan. Gelombang dari sebelumnya adalah pembersihan. Pada saat ini, tubuhnya dapat dikatakan tidak memiliki kotoran, dan semurni kristal. Pada saat ini, kekuatan tempurnya yang sebenarnya telah mencapai tingkat yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh Kincuan. Dia pada dasarnya bisa yakin bahwa dia telah mencapai alam penghubung dewa air. Alam penghubung dewa air adalah alam legendaris, mirip dengan jalan kesempurnaan yin yang agung Kincuan. Setelah tenang, Glacier Beiming memandang Kincuan. Tampaknya ada kabut samarki abadi di matanya. Dia sangat cantik sehingga mengejutkan. Kincuan tampak konyol. Glacier Beiming tidak bisa menahan tawa saat melihat ekspresi Kincuan. Kincuan tertawa pelan. Setiap cemberut dan setiap senyumnya seperti dewa. Kincuan menghela nafas dalam hatinya dan menghela nafas panjang. Perasaannya saat ini mirip dengan perasaan Kincuan. Di depan Cu Si King Zu, Kincuan tidak bisa melepaskan dirinya sendiri. Selain itu, Cu Si King Zu seperti peri, tanpa perasaan apapun. Selain itu, dia adalah tanah suci di hati Kincuan, posisi yang tak tergantikan. Glacier Beiming sekarang dingin dan elegan, seorang dewi yang tak tertandingi. Menggelengkan kepalanya, dia merasa bahwa wanita yang mencapai level ini tidak secantik yang dia bayangkan. Menjadi terlalu cantik juga menjadi beban. Belum lagi Femme Fatale, tetapi jika seorang wanita terlalu cantik, dia akan memiliki aura yang akan membuat pria kehilangan diri dan tidak dapat melakukan apa yang diinginkannya. Jika seorang wanita terlalu cantik, auranya akan terlalu kuat. Tanpa disadari, pria juga akan memikirkan cara untuk menyamai auranya. Apakah ini baik atau buruk? Akankah mereka menjadi lebih baik? Atau akankah mereka kehilangan diri mereka sendiri? Apakah itu kesenangan atau beban? Sulit untuk mengatakan. Merasakan kehangatan telapak tangannya, Kincuan dengan lembut menggenggam tangannya yang indah. Bayi! En! Aku bayimu! Aku akan selalu begitu! Gletser Beiming memegang tangan Kincuan dengan erat. Dia sepertinya merasakan perasaan samar di mata Kincuan. Hatinya bergetar dan dia memeluknya erat-erat. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika Kincuan menghilang, menghilang selamanya. Aku tidak akan meninggalkanmu! Jangan khawatir! Aku tidak akan pernah meninggalkanmu! Hati Kincuan tergerak! Dia hanya merasa bahwa Gletser Beiming akan memberinya sejumlah tekanan. Misalnya, dia terlalu cantik dan dia tidak bisa menggodanya sebanyak yang dia mau. Itu akan kehilangan banyak kesenangan. Dia tidak pernah berpikir untuk meninggalkannya. Gletser Beiming tersenyum bahagia. Kincuan juga tersenyum. Seorang wanita seperti dia seperti seorang dewi. Untuk dapat mengatakan bahwa dia adalah bayinya, hati Kincuan sangat tersentuh. Dia dengan penuh kasih menggendongnya di pelukannya. Dia adalah puterinya. Tampaknya kekhawatirannya sebelumnya tidak berdasar. Dia sangat cerdas, cantik, dan cerdas. Dia juga akan menyenangkan pria yang disukainya. Wajah cantik Beiming Glacier menempel di dada Kincuan. Mendengarkan detak jantungnya yang kuat, dia sangat tenang dan senyum bahagia muncul di wajahnya. Senyumnya sangat indah, sangat indah. Saat ini, Kincuan tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan kecantikannya. Dia merasa kehilangan kata-kata, yang bisa dia pikirkan tidak cukup untuk menggambarkan kecantikannya. Gletser Beiming memeluk leher Kincuan dan menempelkan dahinya ke leher Kincuan. Dia tersipu dan menatap Kincuan. Dia tidak mengatakan apa-apa. Jantung Kincuan berdetak sangat kencang. Pada saat ini, Gletser Beiming dengan lembut menutupi mulut Kincuan. Dia tersipu dan menutup matanya. Begitu saja, dia menekankan bibirnya ke bibir Kincuan. Ini adalah ciuman pertamanya. Itu kikup dan canggung. Keduanya berpisah. Gletser Beiming berbaring di pelukan Kincuan dan menolak untuk mengangkat kepalanya. Keduanya seperti anak rakus. Dalam waktu singkat, mereka sudah berciuman beberapa kali. Pada akhirnya, Gletser Beiming lolos. Kincuan tersenyum saat dia melihat sosok cantik itu pergi. Dia juga tersenyum. Dia menyukai kebahagiaan sederhana, keindahan alami dan murni. Hanya pada saat inilah Kincuan ingat bahwa dia belum pernah melihat biji sesawi Sumeru yang diberikan Beiming Chang Chang kepadanya. Dengan tampilan ini, mata Kincuan berbinar. Karena dia mengalihkan pandangannya keseberang dan biasanya melihat ke sudut. Ada sesuatu di sudut yang membuatnya bersemangat. Pil Kerajaan Emas Naga Leluhur Pil Golden Ancestral Dragon Golden Royal memiliki garis-garis hijau kecil. Itu memancarkan aura kehidupan yang kuat. Pil Kerajaan Emas Naga Leluhur keempat Kincuan sangat bersemangat. Pil Kerajaan Emas Naga Leluhur dapat membangkitkan posisi sembilan posisi naga ilahi. Sekarang, tiga posisi telah terbangun. Posisi emas, api, dan bumi telah dibangunkan. Ini telah sangat meningkatkan kekuatan dan kemampuan Kincuan. Kincuan memandangi Ancestral Dragon Golden Royal Pil di tangannya. Atribut kayu Benda ini ditempatkan di sudut. Jika bukan karena sembilan posisi naga ilahi, Kincuan tidak akan tahu untuk apa Pil Kerajaan Emas Naga Leluhur ini. Jika Kincuan tidak memiliki mata dewa emas, dia mungkin tidak akan mengenali Pil Kerajaan Emas Naga Leluhur ini. Kembali Kincuan menekan kegembiraan di hatinya dan mengembalikan Pil Kerajaan Emas Naga Leluhur. Suara mendesing. Of! Saat itu kembali, Kincuan menerobos. Ranah tingkat kaisar tingkat kedua. Kekuatan hidup yang agung memenuhi tubuhnya dan kekuatan magis menyebar ke seluruh tubuhnya. Sembilan posisi naga ilahi menyala. Sekarang, hampir setengah dari sembilan posisi naga ilahi menyala dan memancarkan aura yang kuat. Kemampuan jiwa naga jalur kaisar telah meningkat pesat. Kembalinya atribut kayu Ancestral Dragon Golden Royal Pil membuat kekuatan Kincuan secara keseluruhan lebih kuat dan lebih stabil. Ini lebih merupakan kekuatan tempur tak berbentuk. Barang bagus. Ini adalah keuntungan besar. Bab 719 Kekuatan hidup yang kuat melonjak di tubuhnya, membuat Kincuan merasa bahwa seluruh tubuhnya telah mengalami perubahan halus. Dia tidak berharap Beiming Chang Chang memberinya pil kaisar emas naga leluhur. Ini seharusnya tidak disengaja dan itu adalah elemen kayu. Kincuan tidak tahu apakah dia bisa menggunakannya jika itu adalah elemen logam, api, dan tanah. Tidak mungkin hanya ada satu unsur logam Ancestral Dragon Golden Emperor Pil di dunia ini, tapi kali ini dari unsur kayu. Ini membuatnya sangat bahagia. Kekuatan hidupnya meningkat dan dia merasa penuh dengan kekuatan hidup. Selain itu, keterampilan medisnya dan kekuatan anggur naga emas pasti akan meningkat pesat. Ada juga dao semua makhluk hidup. Dao semua makhluk hidup juga akan berubah dan menjadi lebih kuat. Dengan cara ini, ketika Kincuan menggunakan keterampilan bertarung dan teknik kultivasi, efeknya akan sangat meningkat. Ini benar-benar kasus menarik satu rambut dan mempengaruhi seluruh tubuh. Peningkatan dalam satu kemampuan juga akan meningkatkan kemampuan lainnya. Saat ini, Kincuan sangat puas. Kekuatannya telah sangat meningkat. Pada akhirnya, Kincuan mengeluarkan dua kristal abadi dan batu kuno kekacauan. Kincuan meningkatkan Chaos Furnace satu tingkat terlebih dahulu. Sebelumnya, dia telah membuka dua segel dan kali ini, kemampuan Chaos Furnace meningkat pesat. Dikatakan bahwa ada total 10 segel. Setelah 10 dibuka, itu akan menjadi tungku kekacauan yang nyata. Kemudian, dia mengeluarkan dua kristal abadi. Divine Beast Araya Stone dan Utmost Racer Buddha God. Kincuan mencoba meningkatkan Dewa Buddha harta karun tertinggi dan tidak berharap itu berhasil. Tingkat 4. Kincuan sangat bersemangat. Kekuatan Buddha Dewa telah muncul di tingkat ketiga alam Buddha Dewa. Meskipun tidak ada kemampuan baru yang muncul kali ini, berbagai kemampuan amplifikasi semuanya mendapat dorongan besar. Bahkan, mereka setidaknya dua kali lipat. Tingkat 4 Dewa Buddha Dewa benar-benar menakutkan dan mendominasi. Ini adalah yayasan Kincuan. Itu telah menyelamatkan hidup Kincuan berkali-kali. Oleh karena itu, selama ada kristal abadi, selama dia dapat meningkatkan Dewa Buddha, Kincuan tidak akan ragu untuk melakukannya. Ada juga sepotong kristal abadi yang tersisa. Dia ingin meningkatkan gadli Buddha rilamnya sekali lagi, tetapi dia menyadari bahwa itu tidak mungkin lagi. Ini tidak mengherankan. Lagi pula, dia merasa telah memperoleh banyak hal dengan menaikkan level kultifasinya ke level 4. Dia tidak tahu kapan dia bisa mengupgrade God Buddhanya lagi. Kincuan memikirkannya dan tidak menyimpan kristal abadi ini. Sebagai gantinya, dia memilih untuk meningkatkan Batu Mata Arrai Binatang Suci. Batu Mata Formasi Binatang Suci di tingkat keempat. Ini adalah peningkatan langsung dalam kekuatan formasi susunan Kincuan. Sekarang, dengan setiap peningkatan level, kekuatan Kincuan akan meningkat pesat. Setelah Arrai 5 elemen Buddha Suci ditingkatkan ke level 8, 15 kursi asli menjadi 20. Sebelumnya, ada 3 kursi untuk masing-masing dari 5 elemen. Sekarang, ada 4 kursi. Sekarang, ada 20 kursi untuk 20 orang. Sayang sekali dia tidak memiliki kristal abadi. Kalau tidak, dia bisa meningkatkan bendera abadi 5 elemen. Bendera abadi 5 elemen juga bisa sangat meningkatkan kekuatannya dan meningkatkan kekuatan 5 elemennya. Itu juga bisa meningkatkan kekuatan 5 elemen dari Arrai. Itu hanya disiapkan untuk susunan 5 elemen Buddha Suci. Sayang sekali dia tidak memiliki kristal abadi. Namun, Kincuan sudah puas. Kali ini, dia telah mendapatkan banyak. Kekuatannya telah meningkat pesat. Kekuatan tempurnya juga telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Seperti kata pepatah, mereka yang terampil berani. Hanya dengan kekuatan seseorang bisa tetap tenang. Sekarang, Kincuan merasa dia bisa tetap tenang. Perasaan ini sangat bagus. Hari-hari berlalu, seluruh tubuh Kincuan tampak tenang. Ini adalah perasaan yang tak terlukiskan. Dia menyukai perasaan ini dan menikmatinya. Dia membaik setiap hari. Dia mengolah God Forging Hammer, Seni Suci Seribu Jack, dan 8 Desolation Six Directions Dow. Penyelesaian tubuhnya dan penanaman 8 Desolation Six Directions Dow tidak dapat dipisahkan. Perasaan membaik setiap hari ini sangat baik. Itu sangat bahagia dan memuaskan. Berkultifasi dan kemudian melakukan tur dengan Beiming Glacier. Sekarang kekuatan gletser Beiming tidak dapat diduga, Kincuan menghela nafas lega. Dengan cara ini, tidak masalah jika dia pergi. Dia bisa mendukung 9 istana awan besar yang mendalam. Sejak Kincuan menciumnya, mereka menjadi lebih baik. Namun, itu hanya sebuah ciuman. Meskipun mereka berbagi ranjang yang sama setiap hari, Beiming Glacier akan terbangun di pelukan Kincuan. Dia adalah Dewi Yang Anggun. Dia tidak memiliki pemikiran seperti itu. Ini membuat Kincuan sangat terkejut sehingga dia tidak melangkah lebih jauh. Tanpa sadar, setengah bulan berlalu. Hari ini, sekelompok orang lain datang ke 9 istana awan besar yang mendalam. Sekte 3 Langit. Kincuan mengatakan bahwa Sekte 3 Surga harus memberinya penjelasan. Kalau tidak, dia tidak keberatan melakukan perjalanan ke Three Heavens Sek. Jika dia pergi ke Three Heavens Sek, dia tidak akan memberi mereka kesempatan. Sekarang Sekte 3 Surga datang, dia tidak tahu sikap apa yang mereka miliki. Kincuan dan Beiming Glacier keluar. Beiming Chang Chang dan istrinya berencana menyerahkan 9 istana awan besar yang mendalam kepada Kincuan dan putrinya. Kali ini, pihak lain memiliki hampir 100 orang. Timnya sangat besar dan ada banyak ahli. Kincuan tidak bergerak, sepertinya pihak lain tidak datang dengan ramah kali ini. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya. Dia tampak bermartabat dan mendominasi. Dia tidak terlalu halus, tapi dia juga tidak jelek. Dia tinggi dan mengenakan jubah ungu. Dia memancarkan aura bangsawan yang kuat dan status tinggi. Dia mengendarai tunder klut Fire Rock. Burung iblis tingkat overload yang besar memiliki aura guntur dan api yang kuat. Sayapnya lebarnya lebih dari 500 meter. Itu sangat mendominasi di langit. Mata emasnya setajam pisau, dan ada semacam guntur dan api yang berkelap-kelip di dalamnya. Kincuan melihat dan menemukan bahwa dua lelaki tua lainnya yang pergi terakhir kali juga ada di antara mereka. Ketika mereka melihat Kincuan menatap mereka, keduanya gemetar. Kekuatan tempur Kincuan yang keras telah meninggalkan bayangan di hati mereka. Anak muda, kaulah yang menginginkan Sekte Tiga Surga kami memberimu penjelasan, kan? Pria parubaya itu berkata kepada Kincuan. Dia adalah pemimpin Sekte dari Sekte Tiga Langit, Baizia. Ya, Kincuan berkata dengan acuh tak acuh. Aku ingin tahu penjelasan seperti apa yang kamu inginkan. Baizia memandang Kincuan dan berkata dengan acuh tak acuh. Itu tergantung pada penjelasan apa yang bisa kamu berikan padaku. Kata Kincuan sambil tersenyum. Karena kamu ingin penjelasan hari ini, aku akan memberikannya padamu. Buat Istana Jiuksuan Taiyun menghilang. Apakah kamu puas dengan penjelasan ini? Baizia menatap Kincuan dengan dingin. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda bisa, tetapi Anda harus berpikir dengan hati-hati. Anda harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang Anda buat. Begitu Anda membuat keputusan, Anda harus menanggung akibatnya. Kincuan mengeluarkan palu pedang penempaan dewa dan berkata. Kincuan tahu bahwa pertempuran hari ini tidak dapat dihindari, tetapi dia tidak takut sama sekali. Kamu mungkin tidak mengenalku. Jika aku tidak bisa menghancurkan Istana Jiuksuan Taiyun hari ini, aku akan bunuh diri. Kata Baizia. Kamu tidak perlu bunuh diri. Aku akan menjagamu. Kata-kata Kincuan jelas dan percaya diri. Formasi Lima Elemen Buddha Suci Kincuan memberi Gletser Laut Utara ketinggian air. Posisi Dewa Delapan Bunga. Bing, R, saatnya membunuh untuk membangun kekuatanmu. Kincuan berkata dengan lembut. Karena Gletser Laut Utara ingin mengambil Ali Istana Jiuksuan Taiyun, dia harus membunuh untuk membangun kekuatannya. Sekarang, orang-orang dari Istana Jiuksuan Taiyun keluar satu demi satu. Lebih dari setengahnya telah keluar. Bei Ming Chang Chang dan istrinya juga ada di sana. Mereka percaya pada Kincuan. Kincuan menyuruh mereka untuk tidak bergerak. Gemuruh. Domain gravitasi. Mata Dewa Kekuatan Surgawi. Rawa Bumi Hebat. Mengikat Air. Angkatan Air. 10.000 Mil Beku. Bab 720. Baizia tidak menyangka pihak Kincuan mengambil inisiatif dan langsung memasuki kondisi pertempuran. Dia tidak takut, juga tidak khawatir. Ini hanyalah Istana Jiuksuan Taiyun. Kesenjangan antara mereka dan Sekte Tiga Langitnya tidak kecil. Seberapa kuat itu? Ratusan bunuh. Nak, aku akan memberitahu mucelah di antara kita, kata Baizia dengan dingin. Sebelumnya, dia sangat tidak senang karena Kincuan telah melemahkan kekuatannya sebesar 20%, tapi itu saja. Meskipun dia sedikit terkejut dengan kemampuan Kincuan, dia masih yakin bisa membunuhnya dengan mudah. Formasi pembantaian 100 orang. Sekelompok orang ini langsung mengumpulkan kekuatan mereka, dan bayangan besar iblis langsung berkumpul di tubuh Baizia. 20% kekuatan yang telah melemah sebelumnya tidak hanya kembali, tetapi juga meningkat pesat. Kincuan tidak bisa merasakan seperti apa dunia Baizia sekarang, tapi dia bisa merasakan bahwa dia sangat kejam. Namun, itu tidak akan melebihi overload tier. Itu harus menjadi tier overload yang tinggi. Pedang panjang, sangat tajam. Formasi 100 bunuh sangat menakutkan, tetapi kematian salah satu dari orang-orang ini akan mengurangi kekuatan formasi sebesar 1%. Selain itu, formasi ini memiliki kekurangan, yaitu semakin banyak orang yang menyerang, semakin tersebar kekuatannya, dan semakin lemah kekuatannya. Binger, kamu bunuh yang lain. Aku akan menahannya, kata Kincuan. Sayang, hati-hati, kata Gletser Beiming dengan lembut di telinga Kincuan. Suara surgawinya lembut, menarik, dan menyenangkan. Kincuan merasakan hawa dingin di punggungnya. Kenyamanan semacam itu langsung masuk ke jiwanya, dan semua pori-pori di tubuhnya terbuka. Dia sangat bahagia dan puas. Dewi yang tak tertandingi dengan lembut mengucapkan gelar pemalu yang hanya bisa diucapkan oleh dua orang. Ini adalah kenikmatan dan kepuasan yang tak terlukiskan. N. Kincuan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia takut dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ada begitu banyak orang di sini. Seribu kilogram kemampuan ilahi. Fajra dao hebat. Dao agung adalah yang paling sederhana. Kemampuan ilahi transformasi ilahi serigala. Wah-wah. Selain beberapa binatang iblis yang kuat, Kincuan memegang palu pedang penempaan dewa yang mendominasi dan sederhana di tangannya. Itu terlihat seperti pedang panjang yang sangat tebal dan bisa digunakan sebagai senjata berat untuk dihancurkan, jadi itu juga disebut palu pedang. Namun, itu tampak seperti pedang yang berat dan merupakan penguasa pedang yang berat. Pedang, yang panjangnya empat kaki dan memiliki ketebalan dan lebar yang sama, terlihat sangat mendominasi di tangan Kincuan. Itu berkedip dengan cahaya keemasan dan sepertinya menyatu dengan Kincuan, mengeluarkan aura yang bisa mengintimidasi langit dan bumi. Satu langkah. Dong. Suara tumpul terdengar, seolah-olah gunung telah bergerak. Kincuan merasa luar biasa saat ini saat dia melayang ke langit. Sembilan langkah menentang surga. Bai Zia sepertinya juga menyadari sesuatu. Dengan ekspresi aneh dan kaget, dia menebas dengan pedangnya. Tebasan sinar emas. Cepat, cepat, dan kejam. Utra pedang ilahi surga. Kincuan juga mengayunkan pedangnya. Forging God Golden Hammer sendiri memiliki Graffiti Strike, dan itu juga bisa mengurangi kecepatan dan kecepatan reaksi lawan. Pucat. Suara yang jelas dan dalam terdengar. Tubuh Kincuan bergoyang, tapi lawannya tidak bergerak sama sekali. Kekuatan seratus orang dikumpulkan di tubuhnya. Kincuan memiliki Tousan Cati Cauldron dan Grid Dao of Fajra, serta perangkat tambahan lainnya. Selain palu emas penempaan dewa dan enam binatang Serigala Naga dan beberapa binatang iblis, pihak lain harus berpisah hingga sepuluh orang. Oleh karena itu, Kincuan dapat memblokir serangan Bai Zia tanpa cedera. Meski tidak terluka, Kincuan masih merasakan darah di tubuhnya bergolak. Lagipula, kekuatan yang dikumpulkan oleh lawannya terlalu kuat. Namun, ini juga membuat Kincuan senang. Kekuatan dan pertahanan tubuhnya tidak lebih lemah dari binatang macan tutul naga saat ini. Kekuatan tubuhnya sebanding dengan binatang harta karun. Ini adalah dunia yang diimpikan banyak orang, dan Kincuan telah mencapainya. Kesadaran Kincuan bergerak, dan matanya berbinar. Dengan lambayan tangannya, dia melepaskan Golden Dragon Fin. Bang! Kali ini meledak di tengah formasi pihak lain. Golden Dragon Fin melesat ke langit dan melilit tidak kurang dari 20 orang. Itu berputar ke langit, dan orang-orang yang tertangkap berteriak, tetapi mereka dengan cepat menghilang. Kincuan memandang Golden Dragon Fin dan tersenyum puas. Kekuatan hidup yang kuat dan ketangguhan yang menakutkan itu mengejutkan Kincuan. Elemen kayu pil Raja Naga Emas telah membangkitkan elemen kayu dari sembilan naga suci. Ini memungkinkan kekuatan hidup Kincuan dan seni bela diri elemen kayu meningkat pesat. Pembunuh Naga Air Air tanpa emosi Beiming Bincuan sekarang menjadi dewa elemen air. Kekuatan air dunia miliknya secara langsung meningkatkan kekuatannya, dan serangannya berakibat fatal. Kekuatannya sangat menakutkan sekarang, dan pencapaiannya dalam elemen air telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Banyak orang dari Istana Jiuksuan Taiyun terkejut dan bersemangat. Beiming Bincuan berasal dari Istana Jiuksuan Taiyun, dan dia adalah Dewi yang cantik. Lebih mudah bagi orang untuk menganggapnya sebagai pilar, pelindung, dan kepercayaan spiritual. Beiming Cangcang memiliki ekspresi yang aneh. Kekuatan putrinya tiba-tiba meningkat, dan ini jelas merupakan peningkatan yang sangat besar. Dibandingkan sebelumnya, itu seperti langit dan bumi. Pihak lain memiliki seratus orang, dan pihak Kincuan hanya memiliki dua orang. Mereka sebenarnya berhasil bertahan di awal. Tidak hanya itu, dalam waktu singkat ini, Sekte Tiga Langit telah kehilangan 30 orang. Puff Puff Binatang Naga Macan Tutul dan Tikus Berlian Harta Karun Kedua binatang harta karun pembunuh ini sangat mudah dibunuh, terutama ketika orang-orang ini tidak bergerak sama sekali. Teknik Godly Burrow milik Tracer Beast Diamond Rat akan membunuh begitu teknik itu keluar. Ini adalah teknik pembunuh dewa. Setelah membunuh beberapa orang, orang yang tersisa tidak bisa lagi tetap tenang, dan beberapa orang dikirim untuk melawan tikus berlian binatang buas harta karun. Ini adalah harta karun yang mahir dalam lima elemen. Itu datang dan pergi tak terduga, dan tidak mungkin untuk dicegah. Dang-dang-dang. Kekuatan Baizia semakin lemah, dan formasi memberinya semakin sedikit. Selain itu, efek negatif dari serangan kincuan semakin terlihat jelas. Tubuhnya menegang, dan kecepatannya melambat. Serangan kincuan membuatnya merasa semakin tidak mampu untuk memblokirnya. Itu terlalu keras, dan setiap pukulan seperti gunung kecil menabraknya. Sosoknya yang anggun, kecepatan yang tak tertandingi, dan aura alaminya semuanya tak tertandingi. Pedang panjangnya yang bersinar dengan cahaya kemasan sangat menarik perhatian. Dia berpakaian putih, dan seluruh tubuhnya tampak memiliki kecantikan yang fatal. Pada saat ini, banyak orang tidak bisa tidak memikirkan sebuah ungkapan. Kecantikan Tiada Taraf. Ini adalah kecantikan sejati yang tak tertandingi, dan itu untuk seorang pria. Apalagi saat ini, sepertinya kincuan adalah kata yang paling cocok. Setiap serangan berisi teknik Forging Godhammer, yang diintegrasikan ke dalam Son of Heaven Divine Sword. Seni Kaisar. Seni Kaisar meningkatkan pedang ilahi putra surga. Forging Godhammer sendiri menggandakan damage, memperlambat reaksi dan kecepatan lawan, serta menggandakan kekuatan Forging Godhammer. Oleh karena itu, kekuatan pedang itu menakutkan, dan hanya memikirkannya saja sudah mengasihkan. Bang Bang. Bai Zia ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa ini akan terjadi. Saat jumlah orang di sisinya berkurang, dia merasa tidak bisa lagi bertahan. Darah dan kinya berjatuhan, dan dia bahkan menderita luka dalam. Gletser beiming seperti seorang dewi. Dalam gelombang mengerikan, dia menggunakan kemampuan elemen airnya secara ekstrim, dan juga menggunakannya secara ekstrim. Dia seperti ikan di air, santai dan nyaman, dan saat dia membunuh, dia seanggun peri. Dewa air bunuh. Gunting naga air. Riak air bunuh. Bai Zia takut, dan matanya berbalik. Kincuan tersenyum setelah melihat ini, dan mengulurkan tangan untuk mengambil sebuah manik. Terima kasih telah menonton.